I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago. Erwin Gutawa Group baru saja mengomentari video konser dari Lestik Kejora bersama Ildifo, hasilnya mencengangkan. Dirinya mengaku sangat bangga sekali kepada Lestik Kejora saat konser megah dan mewahnya bersama Ildifo telah sukses besar diadakan semalam di kawasan G-Expo Convention Center & Theater, Jakarta. Saking bangganya dengan prestasi dari Lestik Kejora, Erwin Gutawa bersama grup orkestranya ungkap beberapa keinginannya untuk mengorbitkan Lestik Kejora di kancah musik dunia dengan berencana membuat program konser akhir tahun bersama. Erwin Gutawa mengaku, suara Lestik Kejora adalah suara tertinggi untuk penyanyi wanita Indonesia berkat kesuksesannya melakukan lagu nada tinggi 5 oktav bersama Ildifo tanpa kesulitan sedikitpun. Dengan ini, dirinya menyatakan akan orbitkan Lestik Kejora menjadi bintang dunia. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Untuk sama-sama diketahui saja, Erwin Gutawa dan orkestranya telah menobatkan Lestik Kejora sebagai wanita penyanyi Indonesia dengan suara oktav tertinggi untuk saat ini. Dirinya telah mengalahkan Agnesmo hingga Isyana Sarasvati. Ini adalah sebuah prestasi yang baru yang telah diukir oleh Lestik Kejora. Nah, pasca acara konser hebat dan megahnya yang telah diadakan di GX4 Convention Center & Theater itu menjadi viral. Erwin Gutawa langsung memberikan respon dan tanggapan yang positif. Erwin Gutawa mengaku sangat bangga dengan Lestik Kejora. Saat Erwin Gutawa membuat respon dengan cepat mengenai prestasi terbaru dari Lestik Kejora ini, ramainya entusias dari para penggemar Lestik Kejora dengan bangga atas prestasi dari idola mereka itu. Kebanyakan dari mereka, ada yang menanti kejutan-kejutan terbaru yang akan datang untuk Lestik. Nah, kabar terbaru itu yang paling mengejutkan datang langsung dari Erwin Gutawa. Dengan demikian, Erwin Gutawa akan memberikan apresiasi kepada Lestik Kejora dengan rencana yang akan dapat dipastikan membuat gempar para penggemar Rizky Bilar dan Lestik Kejora. Erwin Gutawa ungkap beberapa keinginannya untuk mengorbitkan Lestik Kejora di kancah dunia dengan berencana membuat program konser akhir tahun dan album spesial. Kabar yang satu ini, lagi-lagi telah membuat penggemar dari Lestik Kejora dan Rizky Bilar nampak tak dapat lagi memenuhi rasa bahagia mereka dengan kabar kejutan dari Erwin Gutawa. Bahkan bukan itu saja, satu lagi kejutan heboh untuk Lestik Kejora spesial dari Erwin Gutawa. Satu album khusus untuk Lestik Kejora akan disiapkan dan itu khusus dengan aransemen musik kelas dunia. Lestik Kejora akan semakin bersinar, sudah pasti, ungkapnya. Ragam komentar pun telah datang silih dan berganti dari warganet. Alhamdulillah, lancar konsernya, sukses selamanya, nyinyiran orang iri tak terbukti. Lestik itu emang the best sekali, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapa saja. Itu berbeda kelasnya. Lestik selalu membuat trending apapun, membuat netizen yang iri hati, membuatnya gelap-gelap mata. Idola kita yang sukses selalu. Dedek Lesti, jangan hiraukan orang-orang yang iri kepadamu, terimalah kesuksesan itu dengan lapang hati. Salam cinta dan kasih. Banyak yang telah memuji Lestik Kejora hari ini, salah satunya datang dari penyanyi Phil dan Dea. Menurut Phil dan Dea, Lestik Kejora itu pantas mendapatkan semua itu. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi dirinya ketika saat itu, dirinya berduet langsung dengan Lestik Kejora dengan lagu gerimis mengundang hati. Dan itu viral sampai hari ini, membuat Phil dan bangga sekali. Berjuang dari bawah hingga saat ini terkenal bersama-sama, hal itu menjadi titik balik perjuangan dari Lestik Kejora untuk meraih kesuksesan, ungkap Phil dan. Aku saja sampai seperti ini, juga butuh perjuangan yang sangat berat dan melelahkan. Batu-batu kerikil yang menghalangi, selalu saja membuat kita jatuh dan tertati. Apalagi saat Lestik Kejora tidak lepas dari kerja keras dan kegigihannya. Penyanyi Phil dan sahabat Lestik itu juga sangat bersyukur sekali atas apa yang telah diraih oleh Lestik Kejora hari ini. Kerena banyak artis yang lainnya tidak bisa berkesempatan yang sama. Perjalanan karir dari Lestik Kejora telah menginspirasi banyak orang, terutama wanita-wanita muda yang ada di Indonesia. Banyak komentar positif dari netizen yang telah membanjiri komentar terbaru dari penyanyi Phil dan itu. Alhamdulillah syukron, semoga sehat selalu buat dedek Lestik sukses dan selalu dipermudahkan segala urusannya serta seisi keluarganya. Orang-orang yang sabar akan selalu disayangi oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Stephen Labrie juga memberitahukan keajaiban dari suara Lestik Kejora ini. Yang sebelumnya dirinya mengaku sempat memuji Lestik Kejora. Dirinya beberapa kali menyanjung Lestik. Bahkan menyebut suara Lestik bak suara malaikat. Lestik is an angel. Banjirnya antusiasme dari warga masyarakat yang terdiri dari fans dan para penggemar. Mereka telah meluapkan emosi-emosi bahagia mereka. Banyak komentar positif hari ini dari warganet membuktikan bahwasannya mereka sangat mencintai Lestik Kejora. Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini. Memberikan bukti bahwasannya idola kita semua Rizky Bilar dan Lestik Kejora masih didukung dan disupport sepenuhnya oleh para penggemarnya Lestik Lallover hingga hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua. Rizky Bilar dan Lestik Kejora. Amin Allahumma amin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya. Salam terima kasih. Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya. Selamat menikmati.